Lima pengedar narkoba jenis sabu dan kokain ditangkap di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang pengendara ojek online harus berurusan dengan polisi karena mengantarkan paket sabu ke narapidana di Banyuwangi dengan hanya mendapatkan upah sebesar 20 ribu rupiah. Sindikat narkoba di Depok, Jawa Barat dibekuk polisi. Dari tangan mereka, petugas menyita ratusan gram narkoba jenis sabu dan kokain. Polisi juga menyita uang senilai 88 juta rupiah hasil penjualan narkoba dari tangan tersangka. Operasi pengungkapan sindikat ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial MA di Bojong Gede, Kabupaten Bogor awal Oktober lalu. Polisi kemudian mengembangkan penangkapan itu dan berhasil menangkap empat orang lainnya. Kini kelima tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari keempat sindikat jaringan tersebut, Satres Narkoba Poris Metro Depok berhasil mengamankan lima tersangka yang di belakang ini. Pengedar dan menyita sabu seberat 135,09 gram, kokain seberat 214 gram, uang tunai sebanyak 88 juta rupiah, dua pack plastik klip, tiga unit timbangan, dan lima unit HP. Keempat jaringan tersebut, mendapatkan barang haram dari tersangka atas nama P dan M yang sekarang masih kita kejar. Sementara itu, seorang pengendara ojek online di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap petugas lapas Banyuwangi karena hendak mengirimkan paket sabu ke seorang narapidana. Sang pengendara ojek itu hanya mendapatkan upah sebesar 20 ribu rupiah untuk mengantarkan paket narkoba tersebut. Petugas menemukan narkoba jenis sabu di balik sandal pria bernisial JS saat dia mengantarkan pesanan dari istri seorang narapidana. Narapidana itu saat ini mendekam di lapas Banyuwangi karena kasus narkoba dan dihukum lima tahun penjara. Yang mengirim barang tersebut adalah gojek yang diupah dengan 20 ribu rupiah. Sedangkan yang menitipkan barang tersebut adalah seorang wanita yang berinisial M, yang alamatnya juga di Banyuwangi. Setelah kami lakukan pengembangan, bekerja sama dengan Polresta Banyuwangi, ternyata M tersebut adalah istri dari salah satu warga binaan. Petugas lapas langsung menyerahkan sang pengendara ojek online yang menjadi kurir narkoba itu ke Polresta Banyuwangi. Sementara istri narapidana yang menyuruhnya mengantarkan paket narkoba kini masih diburu petugas. Tim koresponden Depok dan Banyuwangi.